Selamat menikmati Mohon maaf Bapak, tolong televisinya dikecilkan supaya tidak mengganggu sambungan teleponnya Jadi kan datanya Pak, para Pak Ustaz semua itu Ustaznya pada ngerokok semua, sedangkan kita kan nggak ngerokok Jadi bagaimana caranya itu ya? Ya cukup Pak? Ya cukup itu aja ya, makasih, Assalamualaikum Ya, menghadiri majlis taklim dengan duduk di depan, dekat dari Ustaz yang menyampaikan kajian Adalah sebuah adab yang diajarkan dalam Islam Menghormati majlis, datang di awal, datang dan duduk di depan, itu adalah termasuk bagian dari adab majlis yang terpuji Namun kalau karena alasan tertentu, kita agak mengakhirkan datang, sehingga akhirnya posisi agak jauh di belakang Maka, itu adalah sebuah pilihan yang bijak Itu adalah sebuah pilihan yang tepat Kalau alasannya adalah untuk menghindari upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan yang tidak syari'i Yang barangkali tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW Tapi intisari kajiannya bagus Acara utamanya bagus, tapi di depannya ada acara-acara yang tidak syari'i Sebagian orang malah ketika mau ada pengajian, justru malah dimulai dengan suara-suara yang dilarang oleh Rasulullah SAW Musik-musikan dahulu, yang tidak pernah dicontakan oleh Rasulullah SAW Bahkan, justru menjadi pilihan yang bijak kalau orang tidak ikut acara awalnya Tapi nanti baru hadir ketika sudah ada acara inti yang bagus Atau tadi seperti yang dikatakan tadi Yang di depan badan rokok Saya mau hadir di depan, tapi yang di depan badan rokok Saya terganggu dengan hal itu Dan para malaikat juga ikut terganggu, para malaikat Terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia Maka, itu adalah pilihan yang bijak Anda bisa mengambil acara intinya saja Bahkan dengan posisi yang agak jauh Dan, kalau guru-guru Anda adalah seperti yang disebutkan tadi Yang masih rokok dan lain sebagainya Maka, itu tanda tanya Barangkali kita harus bertanya Apakah mereka termasuk orang-orang yang pantas diambil ilmunya atau tidak Barangkali di luar sana Ada orang-orang yang lebih pantas diambil ilmunya Karena aman yang lebih bagus Takwanya yang lebih tinggi Dan juga ilmunya yang lebih mumpuni Allah'u alam Ya Baik, jazakallah Terima kasih Terima kasih